Pantai politik juga harus demikian, harus disiplin juga bagaimana menyajikan materi-materi kampanye yang benar-benar. Gubernur Provinsi Pongkulu, Dr. Haji Rohidin Mersyah mengadakan kegiatan GBR Literasi Media GLM. Kegiatan itu diadakan dengan tujuan guna meningkatkan pemahaman masyarakat untuk menyambung pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Berlangsung di lapangan Merdeka Bengkulu, tepatnya di Jalan Ahmad Yani, Bengkulu Kota pada Jumat 13 Oktober 2023 kemarin. Dalam rangka kegiatan GBR Literasi Media tersebut, Rohidin Mersyah mengadakan pula lomba lain seperti Jalan Sehat. Kemudian, para peserta dari Jalan Sehat itu terdiri dari seluruh siswa maupun siswi dari Sekolah SMA, SMK, dan Sederajat seprovinsi Bengkulu. Rohidin Mersyah menyampaikan bahwa pada hari Jumat itu, ia mengadakan kegiatan GBR Literasi Media dan kegiatan yang baru yang pertama kali dilaksanakan di Provinsi Bengkulu. Dalam imbauannya kepada seluruh masyarakat seprovinsi Bengkulu, agar kiranya pada pemilihan yang akan datang dapat terlaksana dengan kondusif, tertib, dan aman, guna terciptanya, kenyamanan bagi kita semua. Ini diperakarsai langsung oleh KPI BUSA dan KPI Bungkulu terkait dengan literasi media, bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat untuk menyambut pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang akan datang. Memang titik lokusnya ini kepada pemilih pemula, maka kita menggerakkan seluruh anak SLTA, bahkan sebagian SLTP, pada hari lebih dari 15 ribu. Kemudian tidak lain sekali lagi, untuk memukseskan bagaimana pemilu itu dengan partisipasi pemilih yang sisi, kemudian dalam proses kampanye juga muncul narasi-narasi yang sehat untuk masyarakat, maka peran lembaga penyiaran menjadi sangat penting. Saya betul-betul kepada lembaga penyiaran untuk selalu menyajikan konten-kontenis, berita narasi-narasi, berita yang sehat, yang mencetaskan masyarakat. Nah, tentu di samping itu, ya para petertan pemilu, partai politik juga harus demikian, harus disiplin juga bagaimana menyajikan materi-materi kampanye yang betul-betul bisa mempersatukan bangsa ini. Terakhir, tentu dengan penelenggaran, di KPU dan Bawaslu, harus bersendiri betul dengan semua pemanggung kepentingan, agar menelenggarakan pemilunya betul-betul menggunakan prinsip-prinsip demokrasiannya. Jujur, adil, transparan, jika apapun hasil akhirnya akan memberikan rasa kemajuan pemikiran kebangsaan Indonesia. Jujur, adil, transparan, jika apapun hasil akhirnya akan memberikan rasa kemajuan pemikiran kebangsaan Indonesia. Jujur, adil, transparan, jika apapun hasil akhirnya akan memberikan rasa kemajuan pemikiran kebangsaan Indonesia. Jujur, adil, transparan, jika apapun hasil akhirnya akan memberikan rasa kemajuan pemikiran kebangsaan Indonesia. Jujur, adil, transparan, jika apapun hasil akhirnya akan memberikan rasa kemajuan pemikiran kebangsaan Indonesia. Sub indo by broth3rmax